Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah memberikan beberapa tutorial tentang bagaimana pembuatan template dan juga tentang review-review aplikasi yang bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dari video-video yang sebelumnya kita upload, ada beberapa request dari teman-teman tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran atau video interaktif menggunakan aplikasi Video Maker Fx. Jadi, sebelum saya melanjutkan ke tutorial bagaimana cara membuat template ke-140 yang beberapa hari yang lalu kita sudah berikan preview-nya Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi Video Maker Fx ini untuk kegiatan pembuatan video pembelajaran atau kegiatan video-video yang lain Nah, saya sarankan sebelum teman-teman menggunakan aplikasi Video Maker Fx ini atau menyaksikan tutorial ini teman-teman silakan untuk melihat tutorial bagaimana cara menginstall aplikasi Video Maker Fx ini yang saya sudah berikan di video saya beberapa waktu yang lalu Nah, di sini setelah teman-teman menginstall aplikasi yang sudah saya ajarkan di tutorial sebelumnya teman-teman nanti bisa akses nanti ada aplikasi ini yang namanya XAMPP Control Panel ini silakan di klik saja ini kemungkinan muncul di desktop teman-teman jika teman-teman waktu menginstallnya mengaktifkan untuk shortcutnya itu muncul di desktop Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman bisa klik di tombol start yang paling atas di Apache ini kita klik ya ya, kemudian di MySQL ya, ini satu lagi kita klik ya jika muncul nilai di sini kemudian tombol stopnya sudah muncul berarti aplikasi ini sudah berjalan nah, kita kemudian minimize saja nah, lalu kita siap untuk membuka aplikasi Video Maker ini oke, baik ini adalah tampilan dari interface ya atau tampilan antarmuka dari aplikasi Video Maker FX ya nah, untuk pertama kali kita akan belajar sedikit tentang apa saja yang ada fitur-fitur yang ada di aplikasi Video Maker FX ini yang pertama kita lihat di pojok sebelah kiri ini ada tulisan create project ya artinya jika kita ingin membuat sebuah project baru kita klik pada bagian yang ini atau jika kita sebelumnya sudah memiliki project di Video Maker FX ini kita bisa klik di tombol open ya open project ya di sini kita coba di sini ada beberapa contoh ada project yang sudah kita buat sebelumnya ini ekstensi format filenya yaitu belakangnya PRJ ya di sini kita coba klik yang bagian pertama atau kedua yang kita bisa pilih kita klik open di sini nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah project yang sebelumnya dibuat oke, nah teman-teman bisa melihat di sini ketika kita buat sebuah project baru atau project yang sudah lama maka teman-teman bisa melihat yang tadi tools-tools yang tidak aktif ya di sini sudah aktif ya di sini contohnya ada save project ya itu untuk menyimpan ya kemudian ini juga untuk menyimpan ya kemudian ini ada audio setting kalau kita klik si save project artinya ini langsung tersimpan ya dengan default nama yang sudah kita buat sebelumnya namun ketika kita save as jadi kita bisa mengganti atau menyimpan file dengan nama yang berbeda oke, kemudian di audio setting audio setting ini teman-teman bisa memilih ya beberapa contoh atau audio bawaan dari audio bawaan dari aplikasi video maker efek ini contohnya di sini saya memilih untuk audio background soundnya adalah destination ya MP3 di sini kita bisa klik ya untuk preview nya ya ini ada preview ini untuk men-stop nya kemudian kita bisa meng-set untuk audio volume nya di sini kita bisa naik dan turunkan ya silahkan diatur kemudian untuk feed out input output feed audio nya atau kita bisa clear ya kalau kita ingin memilih ini misalnya kita pilih yang ini kita mau terapkan berarti di sini apply di sini oke nanti kita bisa lihat tayangannya nanti bagaimana audio yang sudah kita pilih oke ini untuk settingan audio ini beberapa apa namanya beberapa template atau audio file yang sudah disediakan namun jika teman-teman ingin memasukkan background suaranya dari koleksi lagu ataupun back sound yang lain silahkan bisa klik browse file di sini ya browse file di sini Anda bisa cari file ya MP3 ya di sini formatnya MP3 ya yang di siapkan lalu dimasukkan maka nanti file yang teman-teman pilih nanti bisa menjadi sebuah back sound dari project yang sudah dibuat oke kita close window saja di sini nah kemudian di selain audio setting jika teman-teman nanti sudah membuat project ya nanti teman-teman nanti bisa memperviewnya sebelum di export ke dalam bentuk MP4 ya di sini bisa melihat tampilannya seperti apa sih yang sudah kita buat misalnya contoh di sini kita akan klik contoh preview singkat apa yang sudah dibuat ya di sini kita klik preview oke itu adalah sedikit preview jadi dia akan menayangkan ya menayangkan sekeseluruhan dari apa skin-skin yang sudah dibuat menggunakan aplikasi video maker efek ini jadi kalau teman-teman klik di sini salah satunya dia hanya menayangkan satu skin saja namun jika kita preview ya di sini preview artinya dia akan ya akan menayangkan keseluruhan dari project yang sudah kita buat ya jadi teman-teman bisa atur di sini ya kalau mau lihat ini saja berarti klik sini ya ini tampilannya kalau ini akan muncul yang yang kita buat di sini oke nah nah kemudian jika teman-teman nanti ingin mengeksport ya hasil dari apa yang sudah dibuat teman-teman nanti bisa klik di export project di sini ya ada export project kita klik export project nah ketika kita ingin mengeksport ini ada settingan yang teman-teman nanti bisa buat atau atur ya di sini contohnya hasil export videonya nanti akan muncul di mana di folder mana jika teman-teman ingin mengganti default destination untuk foldernya teman-teman bisa klik di browse di sini kemudian di atur ya untuk output video yang akan kita export ini defaultnya adalah nanti MP4 ya kemudian untuk file untuk size-nya atau ukurannya teman-teman bisa pilih di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih dan untuk jika teman-teman ingin di export ke atau di upload nanti ke YouTube saya sarankan teman-teman nanti pilih yang resolusi HD ya di sini 1280 kali 720 ya kemudian kualitasnya teman-teman nanti bisa pilih di sini mau yang sangat bagus bagus atau rata-rata rendah ya jadi intinya jika teman-teman memilih yang sangat bagus itu berkontribusi untuk ukuran file jadi ukurannya akan lebih besar dibandingkan jika kita memilih yang good atau yang rata-rata ataupun yang rendah ya itu konsekuensinya jika kita ingin menginginkan sebuah video yang kualitasnya bagus tentunya ukuran filenya juga akan lebih jauh lebih besar nah ketika kita sudah men-setting semuanya teman-teman bisa klik start ya start video export ya nanti dia akan memproses ya akan merendering video yang sudah kita buat di video maker efek ini contohnya kita tekan tombol start ya ya ini akan berproses ya ini akan berproses ya dari skin 1 atau slide 1 2 ini baru 1 nih nanti dia akan berubah berarti dia memproses yang 2 kemudian setelah 2 dia akan memproses yang ketiga dan seterusnya di sini saya cancel saja ya nah itu gambaran singkat tentang bagaimana sebuah aplikasi video maker efek ini bekerja nah nanti kita akan lanjutkan tentang kita akan membuat contoh project bagaimana menggunakan atau membuat sebuah video ya video menggunakan aplikasi video maker efek ini oke demikian untuk part 1 ya kita akan lanjutkan ke video tutorial part 2 yaitu kita akan belajar bagaimana mendesain dari awal atau membuat sebuah project dari awal kemudian mengeditnya lalu mengexportnya menjadi sebuah video yang nanti akan siap untuk kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lain silahkan klik tombol like jika anda menyukai video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan dan jangan lupa juga untuk subscribe agar selalu mendapatkan update-update tutorial menarik dari kami sekian terima kasih jumpa lagi dalam tutorial ke part kedua selamat menikmati Terima kasih.